Dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan haplo lu adalah haplo J1 Maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu Dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan nabi tapi keturunan babi Bagi seluruh habib di Indonesia Terutama yang bernahung di bawah Robito Alawiyah Ba'alawi Kau harus tahu bahwa nabi besar Muhammad SAW adalah junjungan kami Junjungan umat Islam Oleh karena itu kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan nabi Muhammad tanpa bukti Jadi selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan nabi Muhammad dengan tes DNA Maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan nabi Muhammad Kau harus buktikan bahwa haplo lu adalah haplo kamu adalah J1 Bani Hasimi Kalau kau tidak menunjukkan bahwa kau tidak menunjukkan bukti itu Karena nabi Muhammad adalah junjungan kami Maka kami berhak untuk marah Jadi kau tidak boleh mengaku-ngaku keturunan nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan haplo lu adalah J1 Kalau kau belum membuktikan itu maka saya berhak marah Karena nabi Muhammad adalah junjungan saya Marah saya kalau kau mengaku keturunan nabi Muhammad tanpa bukti Maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi Jadi kalau kau tidak benci tidak benci tidak Tapi kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan haplo lu adalah haplo J1 Maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu Dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan nabi tapi keturunan babi Jadi kecintaan kami sama Habib ini sudah tidak perlu diragukan lagi Saya ini mukibin berat Habib itu pinjam motor saya Pinjam motor saya Itu katanya satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, nyampe satu minggu loh Nyampe satu bulan Biar dikembalikan Setelah dapat kabar cipul-cipul digadikan Saya saja ikhlas Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib Saya punya pikiran itu durian Kita coba Kita maafin Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri Bahkan ada santri putri yang coali cerita Umur 18 tahun diminta Padahal beliau umurnya sudah 52 Dan pada akhirnya ya Saya bilang Habib saya tidak berwenang untuk Kancingan minta izin sendiri sama walinya Kemudian nemuin sama wali Mungkin wali santrinya juga karena tak tim sama saya Jadi anaknya diberikan Setelah punya anak Setelah nikah dengan beliau ditelantarkan Pada akhirnya Ini santri ini dicerit Punya anak satu Masih muda banget Akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal Ada figura Ada figura Besarnya segini Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600 Beliau jual sama saya 4 juta Saya bilang Pip Mohon maaf Ponyanya uang saya ini cuma 500 ribu Jadi udahlah gak usah Jual sama saya Ini sedikas aja sama Habib Apa yang terjadi? Ya tetap Oh ya oh ya Bahkan melaknat Pada akhirnya Saya hutang-hutang Itu asli itu Namanya Muhyibin Muhyibin berlihat Saya ini Muhyibin kelas kakak Walaupun saat ini Udah berkecamuk tentang Nasab ya Saya kalau tempat Depan HBHM Siapapun HBHM-nya ya Apa itu? Menunduk saya Tapi akhir-akhir ini Masa Allah Saya itu sering Habib-habib itu hutang sama saya Gak dibayar Sering Sering Jadi Gak perlu saya sebutkan lah Banyak pokoknya Banyak Jadi ini yang Apa itu Menjadikan Rakyat Indonesia ini Gundah Rakyat Indonesia itu Penuh dengan pertanyaan Masuk iya Ada duriati Rasul seperti itu Gitu loh Jadi di Indonesia ini Bukan berarti Tidak percaya Dengan Silsilah Habib Silsilah Be'alawi Nyambung Rasul Bukannya tidak percaya Eh hanya Eskal Jadi Beliau-beliau ini Benar-benar duriati Rasul apa tidak Gitu loh Mosk Duriati Rasul Seperti itu Gitu loh Pokoknya kami Selalu Cinta dengan Duriati Rasul Tapi kalau ada Oknum Kalau ada Ada Siapalah Kemudian Nasabnya keliru Kemudian Apa itu Akhlaknya keliru Sampai kapanpun Kita semua Juga tidak Hormat Ini bapak-bapak Ini Ada yang saya tanya Kamu Yang Breder ini Jurya Rasul Yang breder ini Habib-habib Yang breder ini Yang akhlaknya Tidak seperti itu Kamu percaya Enggak kalau beliau Juryanya Rasulullah Enggak percaya Ini Ini tamu-tamu Ini gak percaya Semua Yang asli Aku yakin Beliau percaya Yang asli Bila mana Akhlaknya Memper-memper Gitu Pak Pengemis sama Habib Apa bedanya Beda lah Bang Pengemis itu Assalamualaikum Pak Bu Belum makan Minta sedikit Dari rezekinya Disisihkan Waduh Saya pun gak ada Mohon maaf ya Yaudah Alhamdulillah Terima kasih Atas waktunya Pergi dia Oh Habib Eh Wapun juta ya Eh Sapi satu ekor Eh Ngopil satu Alfa Gak ada Kamu Kamu gak akan dapat syafat Kamu tidak tahu Ahli badini Di dalam tubuh saya Mengalir darah suci Rasulullah Kamu jangan Mata-mata Mente Rasulullah itu dulu Tidak pernah Meminta bayaran Atas jasanya Untuk mengislamkan Masyarakat di dunia Yang sekarang Menjadi umatnya Jadi Marga Shihab Yang ada di Indonesia Itu beda-beda jalurnya Kalau Khabib Muhammad Rizik Shihab Itu berasal dari Ayahnya Hussein Shihab Dari Palembang Dari Palembang Kalau Keluarga Shihab Prof. Quresh Shihab Alwi Shihab Najwa Shihab Itu dari Shihab Makassar Selawesi Selatan Beda Beda Ustaz kok tahu Saya punya bukunya semua Oleh sebab itu Nanti akan kami tampilkan Kitab Khidmatul Ashiroh Kitab Khidmatul Ashiroh Ini yang merangkum Nama-nama Klan dari Ba'alawi semuanya Ulama kiai-kiai kita harus punya Kalau nggak punya Minta ke saya Saya kasih PDF-nya Khidmatul Ashiroh Ini penjelasan ringkasan Dari Shamsudu Hiroh Ini pegangan utama Dari Rabi Tualawi Harus punya Jadi dari Palembang Jadi mohon maaf Ini nanti kita bukan Mentelanjangi Tapi mempelajari Mengetahui Tentang Kesucian Duryah Nabi Supaya tidak dikotori Oleh orang-orang genah ini Ini yang kami Jadikan sebagai Minat Moto dan semboyan Kami untuk menyampaikan ini Bukan ngurusi Nasab orang lain Bukan Untuk apa Ngurusi nasab orang lain Urus Enggak Yang Menjadi Kewajiban Atau Farutu Kifayah Bagi kami ini Adalah meluruskan Karena apa Berhubungan Dengan Nabi saya Nabi kami Kalau berhubungan Dengan selain Nabi kami Yang suci Yang mulia ini Saya gak ngurusin Apa ngurusin Nasab orang lain Karena berhubungan Dengan Nabi kami Nabi seluruh umat Islam Di dunia Bahkan tidak hanya Nabi-nya umat Islam Nabi-nya seluruh umat manusia Yang beriman dan bertakwa Dari segala Penjuru Macem agama Sukuras dan bangsa Jadi wajib Untuk Kifayah Harus saya luruskan Mohon maaf Dan jangan sampai nanti Kami dinilai Oh rasis Enggak Mengatakan Oh saya Saudaranya Saya itu ada yang Berasal dari suku Madura Mas itu rasis kan Enggak Saya asli Jawa Istri saya Madura Keponakan saya Baya Kan sama Misalkan Oh ini Kangmas Kertifatih Berasal dari Itu gak apa-apa Misalkan saya mengatakan Prof. Koresh Syab Itu dari Marga Ba'alawi Khadromi Dulunya adalah Leluhurnya itu Berasal dari Makassar Hijrahan dari Palembang Dari Aceh Malaka Dari Khadromaut Masa Ini termasuk Bagian daripada Rasis kan Ya tidak Meluruskan Menempatkan Sesuatu Pada tempatnya Itu namanya Adil Bukan dolim Kalau dolim itu Selain pada tempat Ini pada tempatnya Jadi Marga Syihab Bukan sahab Bukan pakai SH SH itu Huruf Arabnya Sot Tapi kalau SY Itu huruf Arabnya Shin Shin Bukan Sot Jadi Syihab Ahmad Syihabuddin Atau Ahmad Syahabuddin Tolong nanti Diingat-ingat terus Sambil belajar Nulis Bahasa Indonesia Habib Mohamad Rizik Syihab Najwa Syihab Itu Anaknya Habib Mohamad Rizik Syihab Bukan Najwa Syihab Anaknya Prof Kure Syihab Ada lagi Beda-beda Jadi wajahnya Juga beda-beda Karena Asal-usul Leluhurnya Juga beda Cuma Satu klan Klan yang sama Yang Prof Kure Syihab Berasal dari Syihab Makassar Kalau Habib Rizik Syihab Berasal dari Syihab Palembang Nah ini harus Dipahami oleh Semuanya Dan Telah kami Sampaikan dalam Tema Beberapa jam Yang lalu Apakah kami Akan membongkar Hasil Tes DNA Najwa Syihab Bukan Bukan itu Ada hasil Tes DNA Dari Ahmad Syihab Syihab Dari Indonesia Dari DNA Yang lengkap Ratusan ribu Tahun Cara melacaknya Hasilnya Jelas Hasilnya Sudah sesuai Sesuai Dengan Perkiraan Ya ini Mereka adalah Bukan berasal Dari Arab Bukan berasal Dari Bani Hashim Banil Muttalib Ya Tapi berasal Dari Ras yang lain Sayangnya Tidak bisa Ditampilkan Di deskripsi Karena Tidak berupa Video Tidak bisa Ada tulisan Sudah Saya baca Semuanya Ada namanya Ahmad Syihab Atau Syihab From Indonesia Oke Saya bukakan Sebentar Biar Mantab I did Bukan I did Ya Harus Benar-benar Mantab Harus Yakin Sayakin Yakinnya Pikiran Nanti Saya Bohong Kepada Panjir Dengan Semua Ini Ini pernah Di Setting Tidak bisa Diakses oleh Orang lain Oleh Beliau Dari Robito Dan saya Bisa Membukanya Ini dari Ahmad Syahab Atau Syihab Keluarga Syahab From Indonesia Hasil Sdenanya GM201 Tidak J Satu Tidak J Dua Atau O Atau R Atau S Atau Apa Enggak Jadi Jelas